Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuasin telah memulai proses rekapitulasi terbuka pemilu 2024 tingkat Kabupaten. Di Allah KPU Banyuasin, Jalan Tolib Wali, Kelurahan Pangkalan Palai, Kejamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dalam sambutannya Ketua KPU Banyuasin, Aang Midharta, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan pemilu 2024. Rekapitulasi akan berlangsung selama 6 hari dimulai dari tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2024. Pada hari pertama, proses rekapitulasi akan dimulai dari Kejamatan Makartijaya, Muara Padang, Muara Sukihan, Air Salek, dan akan dilanjutkan dengan Kejamatan lainnya di hari berikutnya hingga waktu yang telah ditentukan. Aang Midharta menjelaskan untuk laporan rekapitulasi Kejamatan saat ini sudah masuk ke semua Kabupaten Banyuasin. Tetapi, untuk di Kejamatan Talang Kelapa sendiri, menurut Aang secara data rekapitulasinya sudah masuk, namun secara logistik belum masuk. Aang merekomendasikan khusus logistik di Talang Kelapa baru akan masuk pada pukul 1 dini hari, dikarenakan hasil rekapitulasi di KPU baru akan selesai pada pukul 12 malam. Perkejamatan sudah masuk ke kita? Sudah. Untuk rekapitulasi di kejamatan sudah masuk, semua itu di Kabupaten. Masih ada kejamatan yang belum masuk? Kalau secara data, untuk Talang Kelapa sudah masuk, tapi secara logistik belum masuk. Mungkin jam 1 dini hari, karena kenapa? Kita kan lagi rekapitulasi, jadi Talang Kelapa itu selesai, tapi kita sarankan untuk jam 1 dini hari, karena jam 12 selesai kita untuk rekapitulasi di sini. Dalam rekapitulasi terbuka ini, kantor KPU Wanyuasin dijaga ketat oleh personil Polri dan TNI guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!